Di video ini kita akan membahas gimana sih caranya kalibrasi basket dari Espresso. Cek this out. Pernah nggak sih kalian ngerasain ketika baru belajar bikin Espresso, kok pak saya becek ya? Kok pak saya encer ya? Nggak kering kayak di video James Hoffman. Wow, apa yang salah dengan saya? Nah, mungkin kalian mau nyalain mesin, jangan nyalain mesin dulu. Bisa jadi salah kalian yang nggak baca buku manual. Oke, jadi biasakan membaca buku manual. Nah, kalau di mesin ini, FCM 3605, dia menggunakan basket 20. Cuman ini basket custom, custom basket, ini basket 18. Nah, gimana cara kalibrasinya? Kalau misalkan dia basket ini di-rate untuk 18, maka kita tambahin 2 gram. untuk ngecek untuk kalibrasinya. Karena gini, setiap biji kopi, oke, itu punya densitas yang berbeda. Oke, walaupun basket ini di-rate 18 gram, mungkin di biji kopi tertentu, dia bisa sampai 20 gram. Oke, jadi gimana caranya yang paling mudah untuk kalibrasinya? Kalibrasi awal sama kalibrasi grinder, kita pakai tengah-tengahnya aja. Oke, kita boleh pakai 16 gram atau 17 gram. Tapi kalau misalkan kita sudah kalibrasi, seperti episode sebelumnya, yang kalian lihat, dia dari 9 sampai 10 bar, ini berarti sudah pas ya. Sekarang kita tinggal kalibrasi ukuran aja. Oke, kita akan fokus kalibrasi ukuran. Jadi, karena ini di-rate 18 gram, kita masukin, tambahin 2 gram. Ya, jadi, 20 gram. Oke, kita masukin. Karena gini, margin error itu kita tambahin 2 gram, paling bagus. Kalau misalkan ini di-rate 16 sampai 18, berarti 14 sampai 20 rangenya. Bisa jadi, ya. Kalibrasi, namanya juga. Pasti kita akan coba-coba. Karena ini sudah di-rate 18 gram, dan presurnya sudah 9 sampai 10 bar. Oke. di 17 gram, kita sudah tahu. Sekarang kita mau lihat, basket ini maksimum berapa sih, ya. Maksimum berapa sih, dia bisa nampung untuk kalibrasi gilingan dan biji ini. Ya. Ini ngobrol spesifik, karena densitas setiap biji kopi itu berbeda. Ya. Apalagi, setiap kopi juga punya roasting profile yang berbeda. Ya. Jadi, jangan samakan semua biji. Oke. Biji saya dan biji Anda itu berbeda. Mungkin berbeda keretannya. Oke. Memang biji Anda. Oke, lanjut-lanjut-lanjut-lanjut. Kita distribusi ke akun set janginya. Gara-gara ngomongin biji nih. Tamping. Nah, sebenarnya kalau dari temper aja, kita bisa lihat, ini sudah lebih ya. Atasnya temper ini. Sudah lebih tinggi. Jadi, sebenarnya dari situ juga kita bisa menilai bahwa ini tuh 20 gram sudah kelebihan buat basket ini. Oke. Cuma kita coba masukkan porta filter. Hup. Kencang. Oke, sudah kencang. Kita buka. Nah. Kalau misalkan di basket ini nantinya ada bentuk shower screen, maka kita harus kurangin. Ya. Misalkan kita mau ukurnya dari porta filter, boleh. Jadi funnel kita masukin. Kita tear porta filter. Seperti ini. Ya. Kalau sudah diter, baru kita masukin. Masukin semua. Ya. Seperti biasa. Ketok. Ketetain. Taruh lagi. Ya. Kita lihat di sini. Boleh disorot. Ini 2. 19,9 ya. Tadi ada tupas sedikit. 0,1. Gak ada masalah. Nah, misalkan ini. Kita ambil sikat ini. Ada sendok kecilnya. Ini boleh dipakai. Nah, misalkan ini tadi masih ada bentuk shower screen. Oke. Dari sini kita boleh ngurangin 0,5 sampai 1 gram. Misalkan kita jadikan dia. Oh, ini 19. Oke. Kita taruh di knockbox. Tentu saja ini gak dibuang banget. Sebenarnya ini bisa pakai buat maskeran. Ya. Bisa buat maskeran. Bisa juga buat kompos. Buat kalian yang suka natem. Oke. Apalagi nanem saham. Wididaw. Lanjut, lanjut. Kita distribusi lagi. Oke. Distribusi lagi. Kemudian kita tamping lagi. Hup. Hup. Kita bisa lihat di 19 dia lebih rapi. Oke. Kita flash. Nah, ternyata di 19 pas kita pasang. Kita keluarin. Nah. Misalkan di sini udah bersih ya. Sudah bersih. Gak ada bentuk dari shower screen. Berarti maksimal dengan kalibrasi di 17 gram yang 9 bar tadi. Dengan biji ini. Ya. Ini menggunakan 19 gram. Maksimal. Seperti itu contohnya ya. Contoh ya. Walaupun tadi 20 gram gak begitu kelihatan juga sih sebenarnya. Ini contoh. Oke. Nah. Kalau kita mau tau minimalnya berapa. Nah. Kalau misalkan tadi kan di rating dari 16 ke 18. Kita coba dia di 14 gram. Ya. Kita kurangin margin error sampai dengan 2 gram. Nah. Karena ini tadi. Kita tar ulang. Ya. Kita tar ulang aja. Supaya tidak ada keraguan di antara kita. Wey. Kita tar. Tar ulang. Kita pecahin. Biar gak kelamping. Hup. Hup. Oke. Ups. Ini nih. Gak konsen. Kurang kopi. Oke. Nah. Ini kan. Ini kita akan kurangi lagi. Ya. Sampai dengan. Ratingnya berapa tadi. 14 gram ya. Sampai dengan 14 gram. Kita kalibrasi. Oke. Ini cara gue tentu saja. Ya. Mungkin kalau cara orang lain bisa berbeda. Boleh dibagi tekniknya. Mungkin. Ada teknik yang lebih efisien. Mungkin kalibrasinya silahkan dibagi. Mana tahu komen kalian bermanfaat buat home barista lainnya. Oke. Home brewer. Siap. Siap. Oke. Ini nanti buat kompos. Atau buat masker. Boleh. Padatin kanan kiri. Ketok bawah. Padatin kanan kiri. Ketok. Oke. Nah ini karena 14 ya. Karena 14. Mungkin ini agak kurang dalam. Distribution toolnya untuk 14. Tuh. Ya. Agak kurang dalam. Jadi mungkin buat ngeratainnya. Kita pakai temper. Dipolish dulu. Karena tadi kita udah ratain kanan kiri atas bawah. Sebenarnya udah cukup rata ya. Sebenarnya. Kita ratain dulu pakai temper. Super. Oke. Kalau udah cukup rata. Baru kita tamping. Ya. Put. 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 Sebenarnya kalau selera pribadi. Buat orang yang suka latte yang milky. 14 gram ini adalah ukuran yang sangat pas sekali sebenarnya. Dengan resep 1 shot dan 150 ya. Oke. Kita coba. Kalau minimum itu. Kita harus coba dengan brewing. Apakah hasilnya dia becek atau enggak. Ya. Seperti itu. Bisa dilihat. Dan karena kita kurangin bubuknya. Pasti dia punya pressure akan turun. Bisa dilihat ya. Jadi nambar. Oke. Kelihatan gak tadi? Kelihatan ya. Jadi nambar. Oke. Tapi ketika kita kalibrasi. Tentu saja jangan kalibrasi menggunakan ukuran jumlah banyak dari biji. Jangan. Kalibrasilah dengan grinder. Ya. Dengan ukuran grind size. Jangan kalibrasi dengan banyak atau enggaknya. Oke. Kalau udah. Kita keluarin. Ya. Seperti ini. Lap kotor siap. Kita taruh. Tisu. Satu, dua, tiga. Pak turun. Hup. Ya. Bisa dilihat ya. Paknya hancur. Ya. Becek. Oke. Artinya basket ini tidak boleh buat ukuran 14 gram. Nah. Berarti minimalnya berapa? Kita akan coba 16 gram. Oke. Itulah kenapa kita harus kalibrasi basket juga. Karena nantinya akan mempengaruhi presur kita. Presur akan mempengaruhi rasa. Dan juga ini akan menentukan pak kita tuh. Kering atau enggak ya. Bersihannya sulit. Ini saya singkirkan dahulu. Karena yang namanya kalibrasi itu pasti. Hampir dipastikan buang kopi. Ya. Memang sayang. Maka dari itu feeling dilatih. Supaya enggak banyak buang kopi. Sekali kalibrasi. Dua kali kalibrasi. Udah ketemu. Itu kita pakai setiap hari. Oke. Kayak gitu. Makanya gue berbagi di sini. Sharing sama kalian. Ya. Teknik dari gue ya. Kalau punya teknik yang lebih bagus. Lebih efisien. Boleh dibagi. Sepatau bermanfaat. Oke. Nah. Sekarang kita udah tahu nih. 14 gram dia enggak cocok. Ya. 17 gram. Dia kering. Bagus. Oke. Sekarang kita pakai 16 gram. Kita coba yang 16 gram. Oke. Jangan. Kita boleh 14, boleh 15, boleh. Tapi mungkin karena 14-nya tadi kita lihat terlalu cair, terlalu pecah. Jadi kita langsung tambahin 2 gram. Kalau misalkan nambahin 1 gram-segram juga nanti takutnya, takutnya kebanyakan kopi yang dibuang. Oke. Di sini kita pakai 16 gram. Oke. 16,1. Siap. Let's go. Kita siapin. Tapi kalau misalkan kalian mau coba pakai 15 gram, why not? Ya. Tidak. Tidak. Dilarang. Tidak ada yang ngelarang. Karena misalkan kalau gue kalibrasi kayak gitu modelnya. 14, terlalu encer. Lompatin 2. 16. Mungkin kalau 16 bisa dikurangin, baru di 15-in. Kayak gitu. Ya. Antara 2. Sama kayak grand size ya. Kalau terlalu encer, ekspresonya coba lompatin 1 klik. Kalau terlalu kenceng, apa yang nggak keluar-keluar, overextract. Berarti antara 2 itu. Seperti itu. Jadi nyarinya tuh ada arahnya gitu loh. Nggak buta. Nggak cuma di klik-klik-klik-klik gitu. Ngaco nanti ya jadinya. Kita distribusiin. 16 gram. Oke. Ini buat orang yang suka latte-nya tuh lebih miliki. Jadi ekspresonya nggak terlalu kuat. Pakai 16 gram. Sebenarnya, kalau basket-nya kita ganti lagi yang lebih kecil. Mungkin kita bisa pakai ekspreso yang lebih kecil lagi. Timonggo di shot, Bapak. Karena dia di 16 ya. Nah, kita udah lihat dia 9 ke 10 bar lagi. Artinya, 16 gram ini adalah ukuran yang optimal juga untuk basket ini gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan seandainya, seandainya kalian mau eksperimen. Oh, kurangin 1 gram lagi. Boleh. Boleh banget. Oke. Cuman, di sini kalau buat gue 16 gram, gue sudah kuas. Kalau kita udah ngebru 16 gram ya barusan ya. Kita siapin pisu. Oke. Lap kotor ready. Nah ya. Kita tunggu sedikit. Seperti biasa, udah nggak ada yang netes dari spout. Kita lihat paknya. Nah, masih bentuk ya. Walaupun di sini kita bisa lihat, agak kurang padet paknya. Seperti ini, kurang bersih sedikit. Artinya mungkin, kalau pengen bersih banget, ya paling nggak. Seperti kita kalibrasi awal, pakai 17 gram. Ya. Itu bersih banget. Atau 18 gram. Ya. Karena posisi, ini pak kopi ya. Coffee pump. Sama shower screen, itu semakin dekat. Itu hasil pak akhirnya, itu akan semakin kering. Oke. Karena dia semakin dekat tempat nekennya. Kalau makin banyak gap, maka akan semakin banyak sisa air yang ditahan di basket. Otomatis, pak yang dihasilin akan sedikit basah seperti ini. Kalau kita tambahin dengan sesuai dengan ratingnya ini, mungkin di 18 gram. Atau 17 gram kita pakai, dia bisa kering banget tatnya. Oke. Seperti itu ya. Gampang kan? Intinya mah praktekin. Ya, praktekin, dicoba. Kalau kalian ada pertanyaan, tentu saja boleh komentar di bawah. Jangan lupa ngopi hari ini. Enjoy. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.